Hai 2 bungkus mie instan boleh merek apa aja ya mams lalu 2 butir telur siapkan 6 buah 3 siung bawang putih 4 butir kemiri dan 7 buah cabai atau sesuai selera kemudian ulek bumbu sampai halus ini saya masuknya dibantu oleh suami ya mams sambil mengulek bumbu bagi para mams yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe nya dulu ya mam dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih kalau bumbu sudah halus kemudian siapkan minyak untuk menumis tumis bumbu sampai layu dan tercium harum ya mams lalu tambahkan semua bumbu yang ada di mie instannya kemudian aduk dan tumis kembali sampai semua bumbu tercampur rata dan matang ya mams tambahkan juga 2 putir telur kemudian tambahkan 3 gelas air jika kuahnya sudah mendidih kemudian masukkan mie nya ya mams selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai kau Oh ya hai jangan lupa di jajipin ya Mams apakah sudah sesuai dengan selera atau belum Ini Ini mie obloknya sudah jadi ya mams Siap dihidangkan dan matikan kompornya Nah ini dia mie oblok Bikinan suami sudah jadi ya mams Ini akan jauh lebih enak Kalau dipakein sayuran Cuma kebetulan kita tidak ada Stok sayuran Jadi ya seadanya saja Karena sebenarnya masak itu tidak usah Dibikin ribet apa yang ada Kita masak asal dengan cinta Pasti enak Ini dia mams mie obloknya sudah jadi Ini ditambahin dengan bawang goreng Akan jauh lebih nikmat ya mams Cuman karena saya tidak ada Lagi-lagi ya It's ok, tidak masalah Apa yang ada kita nikmatin Asal dengan cinta Pasti lebih enak Oke cukup sekian dulu ya mams Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh